Hai semuanya, welcome back to my channel So di video kali ini aku mau review Tentang salah satu brand lokal Brand ini adalah IOMI IOMI ini adalah brand lokal Dan dia bukan brand baru bantamnya teman-teman Dia tuh sudah lama menjual Kayak skin care Ada lotion, sabun, scrub dan sebagainya Dan ini adalah pertama kalinya IOMI nge-launching Kosmetik Dan yang mereka keluarkan tuh adalah ini Ada eyebrow definer dan juga lip cream Untuk lip creamnya mereka tuh punya banyak banget shade Dan yang aku dapet disini ada dua Yaitu shade yang nomor satu dan nomor dua Ups Untuk yang brow definernya ini aku dapet yang shade dark grey Aku juga dapet ini by the way Ini adalah masker dari IOMI Ini yang by by ugly pore Apalagi aku pore Ini belum aku coba Dan aku bakal coba ini nanti di blog aku So kalian stay tune di blog aku Kalian yang penasaran seperti apa kosmetik dari IOMI ini Langsung aja aku mulai videonya Sekarang Ini aku udah pake foundation Aku udah pake concealer Tapi aku belum misalnya pake bedak Karena aku mau pake ini dulu Ini adalah brow definer dari IOMI IOMI Aku gak ngerti bacanya Yang penting adalah IOMI Dan ini shadenya adalah dark grey Aku cobain sekarang ya By the way ini bukan first impression Aku udah sering banget pake ini Ini tuh enak banget parah Teksturnya Dia tuh sebetulnya kalo ditaruh disini tuh kayak agak keras Teksturnya dan gak terlalu pigmented Tapi kalo ini udah dipake di alis tuh jadinya kayak lebih pigmented Dan ini tuh pigmentednya bukan yang sangat berlebihan atau wow atau lebay gitu Enggak ini masih enak banget Pigmentednya cukup kalo dipake di alis Dan ini bagus banget buat pemula Karena ini gampang banget dipakenya Aku tuh suka banget sama warna dark grey ini Karena dia tuh kayak warnanya pas banget Di aku Bukan hitam yang terlalu pekat Tapi masih kayak ash gitu Hitamnya tuh yang ash gitu Enak banget Oke deth Ini enak banget Terus biar alisnya kayak lebih natural gitu Di brush Dan by the way temen-temen Ini brushnya tuh lembut banget Ini brushnya nyaman banget Enak banget Bener-bener gak ada rasa sakit sama sekali kalo dipake Bener-bener seenak itu Ini brushnya Si kalian liat kan Buat bikin alis natural ini tuh bagus banget Aku suka banget sama ini Ayomi Ini alisnya aku udah jadi dua-dua dan look at it Ini alisnya Oh my god Aku suka banget sama alis yang warnanya kayak gini Ini kayak warna hitam tapi enggak yang hitam banget Tapi ya grey Gak tau lah ini grey atau apa Tapi ah ini bagus banget Cuman aku kurang suka dengan bentuk spoolie-nya Yang dia agak pendek dan gemukan gitu Aku lebih suka spoolie yang dia tipis dan panjang Karena untuk dipake di bagian depan Untuk melembutkan gitu loh Untuk bikin supaya keliatan natural itu akan lebih enak lagi Dan lebih nyaman Aku rekomen banget kalian buat nyobain ini Pensil alis dari Ayomi ini Ini bener-bener enak banget pensil alisnya Dan favorit aku banget Aku bener-bener sesuka itu sama eyebrow definer ini Ini bahkan ngalahin NYX Aku pernah punya eyebrow NYX Dan ini lebih bagus daripada eyebrow-nya NYX Luar biasa Aku suka banget sama ini So aku bakal rekomen banget buat kalian Yang kalian pengen nyobain produknya Ayomi Coba ini eyebrow definernya Sekarang aku bakal selesain makeup aku dulu Dan aku nanti bakal nyobain lip cream dari Ayomi Oke so ambil bibet Ini makeup aku udah jadi Belum jadi-jadi banget sih Ini cuma bagian mata aja yang aku udah bikin Bagian blush onnya belum Tapi yaudah lah ya Aku mau langsung tunjukin aja sama kalian Tentang lip cream dari Ayomi Yop ini adalah lip cream dari Ayomi Dan aku dapet 2 shade disini Shade yang pertama itu adalah Peach Perfect Shade yang number 2 itu adalah Poppy Pink Oke aku coba sekarang aja untuk menghemat waktu Oke Yang pertama aku bakal pake adalah Peach Perfect Ini dua-duanya adalah warna nude Yang ini warna nude-nya lebih ke peach Karena seperti judulnya Seperti shade, nama shade-nya Dan yang ini adalah nude yang masih ke pink gitu Ini bener-bener kayak warnanya tuh kayak Warna yang kaleng banget Warna nude banget Nude perfect Perfect nude Oke lah Daripada banyak cincong Jadi aku pake sekarang aja Yang pertama aku pake ini adalah Peach Perfect Oke shade number 1 Ini adalah warna peach perfect Dan menurut aku ini warnanya adalah warm undertone menurut aku Dan bener-bener warnanya nude yang ke peach gitu Kalau kalian suka banget sama warna nude Apalagi yang ada peach ya Kalian bakal suka banget sama warna ini Oke selanjutnya aku akan pake warna ini Ini adalah shade number 2 yaitu Poppy Pink Ini juga warnanya nude banget Tapi masih ke pink Let me try Aku lebih suka warna yang ini Daripada peach perfect Karena aku memang sangat suka warna pink Jadi ini kayak warnanya tuh cantik banget di aku Dan ini masih Aku banget gitu loh Warna kayak gini tuh Bener-bener kayak warna Barbie banget ya bibirnya Sekarang aku akan review Tentang lip cream dari IOMI ini Menurut aku Tekstur dari IOMI ini tuh Dia kayak creamy Creamy Tapi creaminya tuh masih bukan yang Creamy banget gitu Tapi creaminya masih agak Sedikit lebih ke cair gitu sih Menurut aku Awalnya waktu pertama kali aku swatch Itu kayak bener-bener warnanya creamy banget Ternyata setelah aku Beberapa kali pake Dan aku swatch berkali-kali Itu bener-bener Warna creaminya tuh Masih yang ada agak sedikit cair Bukan yang kental banget gitu Bau dari lip cream ini tuh Kayak masih sangat wajar gitu Baunya tuh kayak bau-bau Vanila Tapi yang gak berlebihan Jadi Kalau kamu idunya tuh Ada sensitif Atau sangat sensitif Kalian bakal aman banget sih Kalian gak akan merasa Kalau ini tuh kayak Mengganggu sedikitpun baunya I like ya Kemudian ini lip creamnya Cepet banget jadi matte Setelah aku pake Dan aku tunggu beberapa detik aja Langsung bener-bener berubah Jadi matte Banget Warnanya Ini di bibir aku kerasa sih Kalau kayak lagi pake lip cream gitu Jadi aku masih kerasa Di bibir aku So menurut aku ini ringannya Gak terlalu ringan banget Tapi juga Enggak yang mengganggu banget sih Sebetulnya lip creamnya di bibir aku Cuman masih kerasa gitu Kalau kita lagi pake lip cream Dan menurut aku Dia kayak Kelembapannya Agak sedikit kurang ya Tapi gak bikin bibir kita kering Cuman dia garis-garis bibir Itu kelihatan Tuh Bibir aku jadi kelihatan Garis-garisnya Which is I don't really like it Karena menurut aku Dengan bikin bibir kita Kelihatan garis-garisnya Itu kelihatan Kering Tapi karena dia matte itu kali ya Jadi bener-bener Bikin bibir tuh kayak Matte gitu loh Jadi sampai garis-garisnya Itu kelihatan Tadi review aku Tentang lip cream Dan juga brew definer Dari IOMI Buat kalian yang penasaran Seperti apa produknya Dan pengen nyobain Kalian bisa langsung beli Dan kepoin di Instagramnya Di situ Terima kasih banyak juga Buat IOMI Karena udah Percaya sama aku Untuk mereview produknya Dan juga aku mau Terima kasih banyak Buat temen-temen semua Yang udah nonton video aku Apalagi sampai habis Thank you so much Jangan lupa di like Dan di subscribe Youtube channel aku Sampai ketemu lagi Di video aku yang selanjutnya Dadah 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 Dadah